Hai anak-anak bahasa Mandarinnya mantap bahasa Inggrisnya Oke bahasa Jepangnya tak diragukan bahasa Arabnya itulah bahasa Arab intinya tadi kita sholat pakai bahasa Arab Allah tidak ada satupun yang berbahasa lain sampai ada kalau yang bukan bahasa Arab patah sholat mana ada orang kita sholat pakai bahasa asyik inna sholati my brain my life my life my life my dad for you oh my god ada bahasa Arab bahasa Arab bahasa pemersatu kita mau dari Turki sana mau dari Maroko di barat mau dari Asia Tegara maka semua sampai di Masjidil Haram bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin semuanya mengerti dan faham maka pelajari bahasa Arab usundi fardosuhri arba'a raka'atir arba' one two three four arba'a raka'atir empat raka'atir ini selain dia bahasa sholat bisa juga dibawa ketika pergi umrah ditanya sama orang kamu tinggal di mana second van hotel apa nyasar hingga tau tempat hotel mana lantai berapa arba'a raka'atir kan sekedar bahasa sholat dia bisa dipakai percakapan sehari-hari lantai berapa falasa raka'atir cuman kalau lantai tujuh agak berat banget tau kam lantai berapa al-maghrib wal-a'isya sebab itu maka tekuni belajar bahasa Arab sampai keluar saking semangatnya masuk Masjidil Haram begitu keluar Masjidil Haram lupa masuk dari pintu mana eh sebelah dimana datang ngomong sama polisi polres polres biyeh kata dia ada apa ihdi nasiratah tunjukkan aku jalan anak hotel jangan sangka bahasa itu hanya dipakai dalam sholat saja ibadah saja bahasa Arab termasuk satu diantara lima bahasa yang dipakai di United Nation PBB persatuan bangsa-bangsa tahun gambar Terima kasih telah menonton